Intro Halo adik-adik Nah sekarang ketemu lagi nih Kak sama kita Iya Sekarang kita mau memulai sekolah minggu kita nih Kak Kita mau memuji nama Tuhan Karena Tuhan Yesus udah kasih berkat yang banyak buat kita Yang paling penting Kak Ya Tuhan Yesus itu sudah memberikan nyawanya mati di kayu salib buat nebus dosa kita Kak Iya Kak Sekarang kita mau nyanyi Kita mau memuji Tuhan Semangat ya Kak ya Semangat Semangat Kak masih ingat gak lagu yang ada sinar mentari, ada burung-burung Tapi semuanya Kak lebih indah kasih Tuhan Yesus Ingat gak kan lagu apa? Ingat dong Lagu apa coba Kak Adik ingat gak ya? Kira-kira Pasti ingat Pasti ingat ya Kita mau nyanyi hangat sinar mentari Yuk kita nyanyi sama-sama Iya Pakai gerakan ya Kak ya Bangkit berdiri Hangat sinar mentari Hangat sinar mentari Sehangat kasih ilahi Indah bunga di taman Tak seindah kasih Tuhan Merdu burung bernyanyi Semerdu kidung surgawi Indah dekat yang kau beri Kasihmu tak terselami Ku bersyukur atas karuniamu Yang tak kau berikan dalam hidupku Ku puji namamu Yesus juru selamatku Ku puji namamu Yesus juru selamatku Kita sebelum melanjutkan Sebelum melanjutkan puji-pujian Kita mau berdoa dulu Kak Memulai kebaktian Dengan berdoa Mengucap syukur pada Tuhan Kalau kita hari ini Masih boleh beribadah Kak Iya walaupun di rumah Walaupun di rumah Kita masih boleh ibadah ya Kak Boleh ibadah Kak Barang-barang ya Kita mau mengucap syukur ya Kak Kita mau katakan terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Untuk kasih Tuhan Untuk kebaikanmu Sepanjang hidupku Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Untuk kebaikanmu Sepanjang hidupku Terima kasih Tuhan 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 Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Si Iblis. Kita mengalahkan dengan nama? Nama Tuhan. Nama Tuhan Yesus. Kita nyanyi dalam nama? Dalam nama Yesus. Siapin jempolnya ya. Siapin jempolnya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Sekali lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Kita sudah menang, Kak. Kita sudah menang, mengalahkan musuh kita, Kak. Kalau sudah menang, harus makin rajin lagi, Kak. Pastinya, Kak. Memuji Tuhan. Berdoa, terutama yang terpenting, Kak. Sekarang kita mau dengerin? Dengerin firman Tuhan. Firman Tuhan. Tuhan sudah mati untuk kita. Kita kasih persembahan untuk Tuhan. Dengar firman Tuhan. Firman Tuhan sungguh-sungguh. Biarpun kakak-kakaknya di sini, adik-adiknya di rumah, tetap ya, Kak, ya. Tuhan Yesus tetap melihat kita. Iya, walaupun kita berbeda-beda tempat. Tapi Tuhan Yesus hadir. Hadir. Saat adik-adik beribadah, Tuhan Yesus hadir. Iya, makanya kita biarpun jauh gini, Kak. Ibadah tetap sungguh-sungguh, ya, Kak. Harus sungguh-sungguh, ya. Kita mau siapin hati kita, sebelum itu kita mau nyanyi, Kak. Iya. Kita mau bilang, Yesus namamu yang termanis. Yesus namamu yang termanis. Yesus kau selalu dengar doaku, oh Yesus kau angkat bila ku jatuh, kau termanis, namamu termanis. Yesus namamu yang termanis. Yesus namamu yang termanis. Yesus namamu yang termanis. Yesus kau selalu dengar doaku, oh Yesus kau angkat bila ku jatuh, kau termanis, namamu termanis. Kau termanis, kau termanis, kau termanis, namamu termanis. Tutup matanya, dipet tangannya, ikuti kaca-kaca berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kalau kami boleh memuji namamu. Sekarang, kami mau duduk diam untuk mendengarkan firmanmu. Tuhan, engkau yang tanamkan firmanmu dalam hati kami. Tuhan juga sertai kakak kami yang menyampaikan firmanmu hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam, hanya di dalam, nama, Tuhan Yesus, kami berdoa. Kami berdoa, haleluya, haleluya, amin, amin. Yuk kita dengerin firman ya kak, kita panggil Kaci Dewi, ayo kak. Hai adik-adik, kita ketemu lagi, Kaci Dewi sudah kangen sekali sama adik-adik. Eh, kok Kaci Dewi lihat adik-adiknya ada yang sedih. Eh, 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 tuh kaci Dewi juga lihat, kok adiknya ada yang lagi bingung. Terus, di sana, kok ada yang takut. Kenapa adik-adik? Adik-adik, walaupun kita belum bisa ketemu. Walaupun kita belum bisa kebaktian sekolah minggu. Tapi, ingat ya adik-adik, adik-adik tidak boleh sedih. Adik-adik tidak boleh takut. Adik-adik tidak boleh bingung. Karena hari ini, Tuhan mau bicara sama adik-adik. Bahwa Tuhan akan mendatangkan damai sejahtera untuk adik-adik semua. Ya, jangan takut ya. Yuk, kita dengerin ya. Kaci Dewi mau menyampaikan firman Tuhan. Sudah siap semuanya? Semuanya lipat tangannya, mulutnya ditutup, semua duduk yang manis. Walaupun mulutkan di sekolah minggu, tapi adik-adik semuanya duduk. Tidak boleh sambil makan ya. Nge-e-e, tidak boleh sambil minum ya. Semua matanya, lihatin ke Kaci Dewi. Nih, adik-adik Kaci Dewi punya gambar ya. Ada di suatu tempat. Nih, di suatu tempat. Ini ada rumah nih adik-adik. Rumahnya bagus ya. Adik-adik di dalam rumah. Yang terkunci, ini semuanya terkunci. Ini jendelanya. Kita lihat ya. Ada apa sih di dalamnya? Coba kita masuk ke ruangannya. Adik-adik ikutin Kaci Dewi ya. Kita masuk ke dalam ruangannya. Nah, ternyata adik-adik ini. Kita lihat ya. Ini ruangan dalam rumah ini, adik-adik. Apa ya isinya? Ternyata adik-adik. Di dalam ruangan yang tertutup ini. Ini ada siapa ini? Coba kita lihat ini. Coba adik-adik lihat semua ya. Coba nih. Lihat semuanya nih. Wah, kita hitung ya. Satu, dua, tiga, 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 tiga. Ada ternyata ada sepuluh murid Tuhan Yesus. Tapi Kaci Dewi lagi lihat ya. Kayaknya mereka itu Tunggu ya Mereka itu lagi Lagi apa nih adik-adik nih Lagi apa nih adik-adik tau gak Ini adik-adik mereka sedang Kenapa adik-adik tau gak Ternyata mereka sedang sedih Katanya Ibu-ibu berkata bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit Tapi kok Tuhan Yesus gak dateng ya Gak nemuin mereka Mereka itu sedih Mereka juga adik-adik ternyata Mereka juga berada di dalam ruangan seperti ini Karena mereka itu Tunggu ya Mereka itu Ternyata Mereka itu Selain sedih Mereka juga Apa nih adik-adik Ada yang tau gak ini Apa ini Selain sedih Ternyata Mereka juga bingung adik-adik Mereka takut Mereka takut Mereka takut adik-adik Eh adik-adik Jangan salah ya Ternyata Tuhan Yesus tidak pernah merupakan mereka Ternyata Tuhan Yesus juga ingat Saat-saat mereka berjalan Dari desa ke desa Mengajarkan Mengajarkan banyak sekali Orang-orang Ternyata Nah Ternyata Tapi Tunggu ya Lihat ini Tiba-tiba kok Tuhan Yesus Hadir Adik-adik Tuhan Yesus tahu Kebingungan mereka Tuhan Yesus tahu Ketakutan mereka Dan kesedihan mereka Terus Tuhan Yesus mengatakan Apa adik-adik kepada mereka Damai sejahteraku Aku berikan kepada engkau Nah Sekarang yang Kelas Betania Yaudah Kita buka alkitabnya dulu Kita baca dulu adik-adik Lukas 24 Ayat 36 dan 37 Yuk sama-sama ya Satu, dua, tiga Dan Sementara mereka bercakap-cakap Tentang hari itu Yesus tiba-tiba Berdiri di tengah-tengah mereka Dan Berkata kepada mereka Damai sejahtera bagi kamu 37 Mereka terkejut dan takut Dan Menyangka Bahwa mereka Melihat hantu Adik-adik Ternyata Tuhan Yesus juga tahu Mengapa kalian menyangka aku Mengapa kalian menyangka aku hantu Lihat Lihat Tanda salib Di tangannya Tuhan Yesus Seketiga pun Setelah mereka Terkejut Dan Bingung Sekarang adik-adik Setelah dia Mereka tahu Bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit Apa yang berjadi Mereka Tidak lagi jadi sedih Mereka tidak lagi Takut Mereka tidak lagi bingung Tetapi Sekarang mereka Sudah dipenuhi oleh Damai sejahtera Kita lihat ya Nih adik-adik Nih Nih Sekarang Mereka sudah dipenuhi oleh Damai sejahtera Adik-adik lihat Hati mereka sudah senang Saking senangnya Mereka sampai Rumpah Adik-adik Tuhan Yesus sampai berkata Aku lapar Ada gak makanan Di tempat ini Murid-muridnya Ada Tuhan Tunggu Tunggu Dan adik-adik tahu Apa yang diberikan kepada Tuhan Yesus Nih kita lihat Nah Tuhan Yesus Diberi makan Ikan Sama murid-muridnya Dan Di sepanjang Hari itu Tuhan Yesus Mengajar kepada mereka Bahwa Mereka harus Memberitakan Injil Kepada mereka Yang belum Memenang Tuhan Dan mereka pun Harus dipenuhi Oleh Damai sejahtera Allah Karena Adik-adik tahu Anak Tuhan Tidak boleh takut Anak Tuhan Tidak boleh sedih Dan anak Tuhan Tidak boleh bingung Karena Kita percaya Bahwa Damai sejahtera Allah Melingkuti hidup kita Terima kasih adik-adik Sampai jumpa lagi Kita berdoa dulu Kita berdoa dulu ya Adik-adik Tuhan Yesus Terima kasih Kalau Engkau Sudah Mengajarkan Kami Untuk selalu Dipenuhi oleh Damai sejahtera Terima kasih ya Tuhan Kami percaya Engkau akan Selalu Ada di hati Kami Dan Engkau akan Selalu Menghibur Dan Menjagai Kami Biarlah Tuhan Damai sejahtera Melingkuti kehidupan kami Dua kehidupan seluruh Keluarga kami Terima kasih ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Bapak Terima kasih Bapak Terima Kasih Bapak Terima Kasih Bapak Di dalam Surna Kami Berterima Terima Kasih Amin Hai adik-adik Kembali lagi bersama Kazipora Sekarang kita mau Ayat apalan Dan Aktivitas Nah adik-adik Sekarang siapin dulu Akitabnya Buat adik-adik yang Kelas betania Masih disiapin juga Buku catatannya Sekarang kakak mau bacain Judul Minggu ini Judulnya Yesus menampakkan diri Kepada Murid-muridnya Yesus menampakkan diri Kepada Murid-muridnya Bahannya dari Lukas 24 Ayat 36 Sampai 49 Bahannya dari Lukas 24 Ayat 36 Sampai 49 Nah Ayat emasnya Yohanes 14 Ayat 27 Kita baca bareng-bareng ya Yesus ya Satu Dua Tiga Yohanes 14 Ayat 27 Damai sejahtera Tinggalkan bagimu Damai sejahteraku Kuberikan Kepadamu Dan Apa yang kuberikan Tidak seperti yang diberikan Oleh dunia Kepadamu Janganlah berisah Dan dentar hatimu Nah adik-adik Sekarang Kita mau lanjut Ke Aktifitas Adik-adik Tidak Firman tadi Mengenai apa Mengenai Damai Sejahtera Nah adik-adik Sekarang kakak mau nanya Adik-adik Tahu gak Binatang yang berhubungan Tentang Damai sejahtera Kakak kasih kelunya ya Kelunya itu Bisa terbang Nah adik-adik Betul Kita mau Aktifitas membuat Burung berkati Kakak ajarin ya Stepnya Pertama-tama Adik-adik Siapkan Selembar kertas Terus Ciplak Tentang adik-adik Di kertas Lalu di Kunting Nanti jadinya Seperti ini Lalu adik-adik Bisa terperluin Ke Kertas lain Adik-adik Adik-adik Bisa hias-hias Sesuka adik-adik Jangan lupa Ditulisin ayat Afalannya Yohanes 14 Ayat 27 Nah adik-adik Nanti Kalau kita bisa Ketemu lagi Bisa berjumpa lagi Bersama-sama Di sekolah minggu Adik-adik Bisa kumpulin Ke kakak Sekolah minggu Yang masing-masing Nah adik-adik Sekian Aktifitas di kakak Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye